Pelatih Inter Milan, Luciano Spalletti membeber alasan mengapa timnya kesulitan kalahkan Pordenone di Laga Coppa Italia, Rabu, 13 Desember 2017, dini hari WIB. Inter harus menempuh aduk penalti untuk memenangkan pertandingan setelah bermain imbang 0-0 atas Pordenone di babak 16 besar Coppa Italia. Para pemain yang jarang bermain, kesulitan karena Pordenone punya kualitas di tengah, ujar Spalletti. Pada Laga ini, Spalletti memilih mengistirahatkan sejumlah pemain inti mereka di antaranya Kapten Tim, Mauro Icardi dan Kip Persamir Handanovic. Hal ini ternyata berdampak ke permainan Inter Milan. Meski tampil dominan, Inter Milan gagal membobol gawang Pordenone hingga babak perpanjangan waktu. Alhasil, pertandingan pun dilanjutkan ke babak aduk penalti. Adu penalti berlangsung menegangkan. Dua pemain Inter Milan, Milan Skriniar dan Roberto Gagliardini sempat gagal mengeksekusi penalti. Beruntung, tiga eksekutor Inter berikutnya yakni Mauro Icardi, Mathias Fecino dan Yuto Nagatomo sukses. Sebaliknya, dua eksekutor Pordenone, Luca Luli dan Gihulio Parodi gagal. Spaletti tak sepenuhnya menyalahkan para pemain. Menurut mantan pelatih AS Roma ini, kesulitan Inter saat melawan Pordenone juga terjadi karena dirinya. Pelatih berusia 58 tahun ini merasa tak menerapkan strategi dengan baik di laga tersebut. Mungkin saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik karena kami ada di bawah potensi kami, kata Spaletti.